Jadi pas kelas 7 kita kan udah belajar persamaan linier satu variable. Dimana kalau Umi punya 2X plus 1 sama dengan 5, maka Umi punya X-nya berapa? Kalau Umi punya 2X plus 1 sama dengan 5, Umi punya X-nya berapa? Dua. Iya, X-nya sama dengan 2. Jangan tanya Umi dari mana? Ke banget dan kalau misalkan lupa dari mana. Belajar lagi ya. Oke, ini kelas 7. Oke, di kelas 7 semester 2 kita udah belajar. Sebenarnya kelas 7 semester 1 akhir sih, cuman kebanyakan dijelasinya di kelas 7 semester 2. Setelah itu, di kelas 8 kita belajar sistem persamaan linier dua variable. Kita punya sistem persamaan linier dua variable. Apa itu Umi ketika Umi punya 2X plus Y sama dengan 5, X plus Y sama dengan 3? Nah, di sini kalian bisa ngerjain X-nya berapa, Y-nya berapa. Itu di kelas 8. Ingat, apa judulnya sistem persamaan linier dua variabel. Apa kesamaan dari kelas 7 dan kelas 8? Kelas 7 linier, kelas 8 linier. Sama-sama linier persamaannya. Artinya, pangkatnya, pangkatnya itu sama-sama maksimal pangkat variabelnya adalah 1. Cuman bedanya, di kelas 8 kita berbicara dua variabel, sedangkan di kelas 7 kita belajar satu variabel. Nah, di kelas 9, kita punya persamaannya satu variabel. Yes, satu variabel berarti lebih gampang ya. Satu variabel. Tapi, pangkatnya, pangkatnya simunya diganti, bukan satu lagi, tapi jadi dua. Jadi, kita mau belajar tentang persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat. Kalau namanya persamaan, otomatis akan ada apa di sini? Akan ada tanda sama-sama dengan. Seperti di kelas 7 dan kelas 8, ketika kita berbicara persamaan, persamaan, ya? Oke, tak padahal. Oke, jadi ketika kita berbicara persamaan, otomatis selalu akan kita bicara tentang tanda sama-sama dengan. Oke, kita berbicara tentang tanda sama dengan. Kemudian, perhatikan di sini, namanya persamaan kuadrat. Tadi Umi bilang dia cuma satu variabel. Berarti kita cuma pakai, misal X aja, Y aja, A aja, B aja, gitu kan? Nah, tapi karena namanya persamaan kuadrat, bukan persamaan linear lagi, pangkat tertingginya itu adalah, pangkat berapa? Pangkat? Dua. Iya, dua. Maka kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Ingat, dia ditandai dengan tanda sama dengan. Kemudian, dia punya pangkat maksimumnya adalah dua. Oke, sekarang Umi kasih beberapa persamaan. Silahkan nanti kalian cari mana yang merupakan persamaan kuadrat. Perhatikan di sini, Umi kasih beberapa contoh persamaan. And? Sepe talking. Sen. Oke, silahkan dilihat dari yang umum ditampilkan di sini. Dari baris pertama, 2X plus 1 sama dengan 5 persamaan kuadrat, bukan? Yaudi, buka semua mikrofonnya. 2X plus 1 sama dengan 5 persamaan kuadrat, bukan? Bukan. Kenapa bukan? Bukan. Karena? Karena apa, Mi? Kenapa bukan? Kenapa bukan persamaan kuadrat? Sudah ada pangkatnya. Yang dipangkatin 2. Iya, karena pangkat tertingginya adalah 1, bukan 2. Kalau pangkatnya 1 berarti namanya persamaan apa? Li? Ini ya, R. Pintas. Oke, next. 3X plus Y sama dengan 6 persamaan kuadrat, bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena ada yang dipangkatin. Iya, karena pangkat X dan Ynya. 1. 2X kuadrat sama dengan 1 persamaan kuadrat, bukan? meskipun dia enggak sama kayak yang ditotak di sini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dia bilangnya 2X kuadrat sama dengan 1 apakah tetap persamaan kuadrat dengan kayak gitu bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 sekarang Umi punya 2X kuadrat sama dengan 1 persamaan kuadrat bukan iya iya kenapa iya karena 2X kuadrat sama dengan 1 bisa kita ubah menjadi 2X kuadrat min 1 sama dengan 0 jadi dia tetap memenuhi bentuk umum persamaan kuadrat jadi mereka mereka tetap persamaan kuadrat oke lagi yang bawahnya 2X kuadrat min 5X sama dengan 10 persamaan kuadrat bukan iya kenapa iya karena 2X kuadrat min 5X 2X kuadrat min 5X 2X kuadrat min 5X min 10 sama dengan 0 maka disini dia adalah persamaan kuadrat ingat bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 harus 0 oke iya persamaan kuadrat lebih mudah kalau dibentuk ke bentuk ini iya yang ketiga eh yang selanjutnya 3X kuadrat X tambah 5 sama dengan 0 persamaan kuadrat bukan iya iya kemudian yang terakhir X pangkat 3 min 3X sama dengan 0 persamaan kuadrat bukan bukan kenapa bukan nggak tahu ya X nya pangkat 3 kita persamaan kuadrat itu maksimal X nya pangkat 2 oke sekarang Umi tanya Umi punya X kuadrat min 4 kurang dari 0 persamaan kuadrat bukan iya persamaan kuadrat bukan 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 dan Natalia X kuadrat min 4 kurang dari 0 persamaan kuadrat bukan 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 kenapa bukan bukan karena kan dari 0 iya karena disini bukan tanda sama dengan tapi tanda kurang dari sehingga kita nggak bisa meskipun pangkatnya 2 tapi dia tandanya kurang kurang dari sampai sini bisa dipahami bentuk persamaan kuadrat bisa oke next kita akan belajar lebih detail tentang persamaan kuadrat tadi kita udah bisa bedain mana persamaan kuadrat dan mana yang bukan persamaan kuadrat ya nah kalian waktu kelas 8 belajar apa? Pitagoras ketika kalian bukan 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 inggris ketika kalian sebelum kalian belajar SPLDV sistem persamaan linear 2 variable kalian belajar diagram kartes dan juga fungsi ya kan nah kita sekarang akan memandang persamaan kuadrat itu sebagai fungsi jadi kita punya fungsi kuadrat oke jadi kalau misalkan di waktu kelas 8 kita belajar gradient kemudian kita belajar apa namanya titik potong dan lain-lain disini kita akan belajar kurva atau bentuk gambar kurva dari fungsi kuadrat ternyata ada yang unik loh kalau misalkan kita di kelas 8 kan kita punya Y sama dengan 2X plus 1 kurvanya adalah garis lurus dengan kemiringan sama dengan 2 ini kan M ya kalau di kelas 8 kemiringan gradient kita punya disini ini di materi kelas 8 kalau kita disuruh menggambar Y sama dengan 2X plus 1 apa yang kita lakukan kita punya sudah kita makan akan membuat grafik dengan gradient Y nya adalah 2 dan grafiknya adalah 2X plus 1 berarti saat 0 kita punya saat dia 0 X nya 0 Y nya adalah 1 kemudian saat X nya 1 saat X nya 1 Y nya Y nya adalah di 3 nah maka kita punya dari 2 titik ini kita bisa gambar garisnya grafik Y sama Y sama dengan 2X plus 1 nah ini adalah grafik ingat materi ini ingat ingat gak ini wah keren ini mana ini ini mati garis lurus persamaan garis lurus PGL pegel PGL persamaan garis lurus di kelas 8 setelah kalian sebelum kalian belajar ini setelah kalian belajar kartesius dan fungsi gak sambil gambar-gambar gitu nih cuman ngerjain misalnya gak sampai gambar serius terus kalau soalnya ada gambarnya gimana gak ada gambarnya gak pernah dapet soal yang ada gambarnya masa sih oke ini dari semester 1 kelas 8 ya kita punya namanya persamaan garis lurus itu cara gambar persamaan garis lurus seperti ini nanti silahkan cari ada gak datanya gitu kurang tahu kayaknya gak ada nanti akan mencari referensinya kalian belajar lagi tentang persamaan garis lurus oke nanti masuk lagi ya untuk ke zoom yang kedua karena kita sampai jam 12 apa linknya sama ya linknya sama ya nanti kita kupas tuntas gimana cara menggambar purva ya selamat menikmati Terima kasih.